selamat menikmati kasus pertama misalkan saya punya kasus pertama kasus 1 kasus 1 itu X kuadrat sama dengan 4 X kuadrat sama dengan 4 maka disini nanti X sama dengan plus minus 2 berarti begini ini adalah plus minus A kali 4 berarti X sama dengan 2 sekarang kita cek apakah benar X sama dengan 2 itu merupakan solusi dari E kuadrat sama dengan 4 kita cek 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 berarti 2 itu merupakan solusi dari ini cek kedua min 2 kuadrat sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan 4 ternyata ini nanti X sama dengan min 2 juga bukan solusi dari ini solusi dari X kuadrat sama dengan 4 berarti ini bukan plus 2 tapi plus minus 2 artinya X nya itu 2 atau X nya itu sama dengan 2 kenapa? karena X nya sama dengan 2 juga sama dengan 4 berarti kuadrat kan kalau X nya sama dengan min 2 saya kuadrat kan juga sama dengan 4 sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan 2 itu merupakan solusi dari X kuadrat sama dengan 4 kemudian misalkan saya punya X pangkat 3 sama dengan 8 misalkan jangan 8 lah biar pecat misalkan 27 berarti X nanti sama dengan AK pangkat 3 dari 27 berarti X sama dengan 3 kita cek apakah X sama dengan 3 ini merupakan solusi dari X pangkat 3 sama dengan 27 kita masukkan kalau X pangkat 3 lebih 3 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 dikali 3 sama dengan 27 berarti disini terbukti bahwa X sama dengan 3 itu solusi dari X pangkat 3 sama dengan 27 nah itu kasus yang pertama itu kasus yang pertama misalkan saya punya kasus yang kedua ini ini kasus kedua kasus kedua misalkan X pangkat 2 misalkan saya punya 2 pangkat X sama dengan 8 pada pembahasan tentang X pangkat 3 maka ini ketemu X nya sama dengan 3 nah begini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 karena 8 itu 2 pangkat 3 berarti kan X nya sama dengan 3 apa benar bahwa X sama dengan 3 itu merupakan solusi dari 2 2 pangkat X sama dengan 8 kita cek 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 berarti sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 itu 8 berarti benar bahwa 3 itu X sama dengan 3 merupakan solusi dari 2 kemudian saya hos berikutnya misalkan kita saya punya 4 pangkat X sama dengan katakanlah 16 maka ini nanti 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2 X sama dengan 2 kita cek apakah benar X sama dengan 2 itu menggunakan solusi dari 4 X 4 pangkat X sama dengan 16 4 pangkat 2 berarti sama dengan 4 kali 4 berarti sama dengan 16 nah disini membuktikan bahwa X sama dengan 2 itu merupakan solusi dari 4 pangkat X sama dengan 16 berikutnya misalkan sekarang kasus ketiga saya punya kasus ketiga kemudian saya punya kasus ketiga seperti yang saya tuliskan 2 pangkat X sama dengan 3 kita mencari solusi siap banyak X kalau digunakan untuk dijadikan pangkat nya 2 itu menghasilkan 3 misalkan lagi saya punya 4 pangkat X sama dengan 6 X harus berapa supaya hasilnya sama dengan 6 kemudian ketiga kasus ketiga contoh ketiga persoan ketiga kalau ada 5 pangkat X sama dengan X nya berapa agar sama dengan 6 nah kasus 1 itu kita bisa melakukan solusinya dengan menggunakan operasi akar kasus 1 untuk bagian 1 menggunakan akar pangkat 2 sehingga menemukan solusi dari X kuadrat sama dengan 8 kemudian kasus 1 pada persoalan kedua itu kita bisa menggunakan operasi akar pangkat 3 sehingga nanti menemukan X sehingga kalau dipangkatkan 3 sama dengan 27 itu kasus pertama kemudian kasus kedua ketika kasus kedua itu pada persoalan pertama itu kalau 2 pangkat X sama dengan 8 dengan operasi apa dengan apa aturan eksponen dengan menggunakan bilangan terpangkat kita bisa menunjukkan X yang sehingga 2 pangkat X sama dengan 8 dengan menggunakan persamaan eksponen dengan persamaan eksponen kita bisa menelesaikan kasus kedua pada persoalan pertama kasus eksponen karena 8 itu bisa kemudian persoalan kedua pada kasus kedua ini itu juga begitu karena 6 itu bisa menjadikan 4 pangkat kedua dan ini akhirnya terbetulah 2 persamaan eksponen X terjawab tetapi untuk kasus ketiga baik persoalan pertama maupun persoalan kedua atau kita akan kesulitan untuk untuk X hingga 2 pangkat itu sama akan kesulitan bahkan kita tidak bisa kalau tanpa bantuan tanpa bantuan operasi apa nanti yang bisa menentukan nilai X sehingga 2 pangkat X sama dengan 3 ini sudah kesulitan 4 pangkat X sama dengan 6 karena 6 tidak bisa dijadikan ke dalam 4 pangkat sekian tidak bisa kalau 4 pangkat X sama dengan 6 ini tidak bisa dijadikan ke dalam untuk 4 pangkat sekian seperti kasus jual kalau ini 16 bisa dijadikan 4 pangkat 2 sehingga terbentuk sama eksponen yang bilangan pokoknya sama tetapi untuk kasus ketiga persoalan yang juali 4 pangkat X sama dengan 6 kita tidak bisa membuat 6 menjadi 4 pangkat sekian tidak bisa sehingga ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan eksponen yang ketiga juga persoalan ketiga pada kasus ketiga ini kita tidak bisa menutupkan atau mengubah gelapan ini menjadi 5 pangkat sekian kalau kasus kedua lagi persoalan ini bisa diubah dengan diberang eksponen dengan bilangan pokok yang sama sehingga ketemu solusi ini bisa dimanipulasi sehingga terbentuk bersama eksponen dengan bilangan pokok sama sehingga X bisa terbalik tetapi untuk kasus ketiga ini kita tidak bisa menurunkan X karena tiga tidak bisa kita ubah menjadi dua pangkat sekian persoalan kejualan ini 4 pangkat yang sama dengan 6 juga tidak bisa ubah menjadi 4 pangkat sekian begitu juga persoalan ketiga maka dalam kasus tiga inilah kita perlu operasi operasi gitu kalau yang pertama bagi menggunakan operasi akan kita mau solusi kasus kejualan kita menggunakan persamaan aneximal yang akan solusi maka kalau kasus ketiga ini kita tidak bisa menggunakan operasi akar sulit sekali untuk menemukan bahkan tidak bisa kemudian kita juga tidak bisa menggunakan persamaan operasi 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 apakah nanti yang dibutuhkan operasi Apa nanti yang dikutukkan Agar nanti ketemu X pada persoalan pertama X pada persoalan kedua Dan X persoalan Pada persoalan ketiga pada kasus ketiga Kasus satu ini Untuk mendapatkan solusi Menggunakan Arturan akar pangka Kasus dua ini Diselesaikan dengan aturan Persamaan eksponen Dengan bilangan pokok yang sama Kemudian kasus ketiga Kita tidak bisa menggunakan Aturan Yang seperti kasus pertama Yaitu aturan Akar pangka Juga tidak bisa Menggunakan aturan Persamaan eksponen Sehingga perlu operasi yang lain Artinya Kita tidak bisa menggunakan Aturan Apa namanya ini Akar pangka Tidak bisa menggunakan Aturan Bersama eksponen Berarti kita Perlu menggunakan Aturan yang lain Jadi ini perlu aturan Perlu aturan Aturan yang digunakan Untuk menyelesaikan Seperti kasus soal nomor Tiga ini Nah Aturan apa yang digunakan Untuk menyelesaikan Setiga Yaitu sesuai dengan Bahasan pada Video pertama ini Yaitu Berkaitan dengan Apa itu yang namanya Logaritma Yang berikutnya akan Saya jelaskan Aturan yang kita gunakan Untuk menyelesaikan Bersiga Yaitu Aturan Apa Yang namanya Logaritma Penertian Logaritma Pengertian Ini penting Ini pangkal Dari persoalan Pengertian Kalau ini tidak paham Nanti kebelakang Juga akan Menjapatkan Kesultan Jadi kalian harus Paham Pengertian Apa itu Logaritma Nah Manfaat dari Logaritma Nanti Aturan Aturan Pada Logaritma Ini nanti Akan bisa Digunakan Untuk membantu Bagaimana Keserikan Kasus Ketiga ini Pengertian Logaritma Kalau ada A log B Ini A log B Sama dengan C Maka Akan Berlaku B Sama dengan A Paham C Inilah Definisi Logaritma Ini Definisi Logaritma Jadi Kalau ada Log B Sama dengan C Maka B itu Sama dengan A Paham C Kalau ada Tanda seperti ini Ini Artinya Jika Dalam Bahasa Logika Matematika Ini Pengertiannya Apa sih Ini Itu Mempunyai Maksud Mempunyai Maksud Kalau ada A Log B Sama Dengan C Berlaku D Sama Dengan A C Maka Ini Juga Berlaku Kalau Ada B B Sama Dengan A Perangkat C Berlaku A Log B Sama Dengan C Jadi Yang saya Kota Di Atas Ini A Log B Sama Dengan C Jika B Sama Dengan Apangkat C Itu Maksudnya Apa Punya Dua Maksud Kalau A Log B Sama Dengan C Maka Berlaku B Sama Dengan Apangkat C Kalau B Sama Dengan Apangkat C Maka Berlaku A Log B Sama C Jadi Yang saya Kota Di Bawah Itu Adalah Penjabaran Dari Yang saya Kota Di Atas Itu Ini Aturan Logaritma Atau Definisi Logaritma Nah Saya Tadi Bilang Bahwa Kasus Ketiga Ini Bisa Disediakan Dengan Aturan Yang Namanya Aturan Logaritma Seperti Yang Saya Tulis Setelah Ini Ini Sengaja Tidak Saya Hapus Karena Akan Saya Apa Kerjakan Dengan Menggunakan Aturan Baru Yang Saya Kenalkan Ini Yaitu Aturan Logaritma Aturan Seperti Apa A Log B Sama C Maka Berlaku A Log B Sama C C Kalau B Sama C Sama C Maka Berlaku Pula A Log B Sama C Itu Aturan Logaritma Nah Sekarang Saya Tunjukkan Bahwa Ini Nanti Terselesaikan Dengan Ini Nah Ini Yang pertama Itu Adalah Dua Pangkat X Sama Dengan Tiga Ini Itu Bisa Satulis Dengan Tiga Itu Sama Dengan Adalah Dua Pangkat X Itu Sepadan Kalau Ada B Sama Dengan Pangkat C Itu Itu Kan Aturannya Itu Adalah Aturannya Itu Kan Kalau Ada B Sama Dengan Apakat C Maka Berlaku C Itu Sama Dengan A Log B Nah Bawa Bentuk Ini Sepadan Dengan Bentuk Ini Nah Gimana Kalau Kita Cmati B Nya Itu Sama Dengan Tiga A Nya Itu Sama Dengan Dua C Nya Itu Sama Dengan X Maka Ini Nanti Maka Ini Nanti Katanya B Sama Dengan Apangkat C C C Itu Siapa C Ini Adalah X Maka X Sama Dengan C Ini Sepadan Dengan X A Log A Nya Kali Ini A Berarti A Nya Dua Log Begitu B B B Nya Kali Ini B Nya Kali Tiga Jadi Kalau ada Persoalan Dua Pangkat X Sama Dengan Tiga Ini Bisa Ditulis Tiga Sama Dengan Dua Log X Maka X Sama Dengan Dua Tiga Dengan Menggunakan Apa Definisi Logaritma Aturan Logaritma Disini Ternyata 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 Kasus Ketiga Soalnya Pertama Ini Terus Selesaikan Dengan Seperti ini Berikutnya Sekarang Yang kedua Yang kedua Nanti Yang kedua Ini saya Putus Yang kedua Yang kedua Itu kan Empat Pangkat X Sama Dengan 6 Ini kan Bisa Ditulis 6 Itu Sama Dengan Empat Pangkat X Sama Itu Sama Itu Nah Ini kan Juga Sama Aturan Yang digunakan Kalau Ada A Log B Sama Dengan C Seri Balik Ini Nanti Aturannya Adalah Sama Disini Kalau Digunakan Aturan Ini B B Sama Dengan Apalat C Maka Berlaku C Sama Dengan A Log B B B Nya Adalah 2 6 B Nya Itu 6 6 Kemudian A Nya 4 C Nya Itu Sama Dengan X Maka Katanya Disini Katanya Kalau B Sama Dengan Apalat C C Itu Sama Dengan A Log B C Nya Siapa C Nya Itu Kan X Berarti X Sama Dengan A A A Disini Adalah A Disini Adalah A A Disini Adalah 4 Berarti 4 4 Begitu Log Ini B 6 C X C C Sama Dengan A Log B A Nya Kadi Sama Dengan 4 Log B Nya Itu Sama Dengan 6 4 Sudah Dengan Aturan Logal Ritma Seperti Ini Maka Kasus Ketiga Ini Akan Terselesaikan Yang Pertama Ini Tadi Terselesaikan Ternyata Ternyata Sama Dengan Aturan Yang Kedua Ini Ini Juga Ternyata Ini 4 Bangkat X Sama Dengan 6 Itu Sama Dengan 4 6 Nanti Ketiga Juga Sama Nanti Ketiga Itu Juga Sama Ketiga Nanti Juga Sama Berarti Nanti Ketiga Nanti Itu Nanti Kan Bisa Ditulis 8 Itu Sama Dengan 5 Pangkat X Sepadan Dengan Ini Sepadan Dengan Yang Ini B Nya Kan 8 A 5 C X Berarti C Berarti X C Nanti A Sama X Sama Dengan A A 5 A 5 A 5 5 L L B B B B Nya Itu Adalah 8 Jadi Ini Nah itulah bagaimana menentukan solusi kasus tiga Ternyata solusinya dengan menggunakan aturan loga Seperti yang saya jelaskan barusan tadi Ini untuk menghemat bapan tulis Akan saya tulis di kanannya Bahwa ini itu adalah Ini itu punya dua cabang maksudnya Dua cabang maksudnya Kalau A Log B sama dengan C Maka berlaku B itu sama dengan A bangkat C Begitu juga kalau ada B sama dengan A bangkat C Maka berlaku Ini nanti C itu sama dengan A log B Itu maksudnya Jadi ini B Maka aturan itu maksudnya ya Ini bisa pindah di kanan Nah sekarang Misalkan Misalkan Punya persoalan seperti ini Kalau misalkan diberi persoalan Dua log tiga itu sama dengan berapa Itu sama dengan berapa Ya Sering Maksudnya dua log delapan Dua log delapan itu sama dengan berapa Misalkan Nah sekarang Dengan menggunakan aturan Ini si log delapan ini Yang sudah Saya berikan ini Ini nantikan sepanjang Ini kan boleh saya misalkan Katakan lagi Saya kalau punya dua log delapan itu Saya misalkan X Titik-titik itu saya misalkan X Ini ada aturan Ada aturan Yang pertama itu Kalau ada A log B Sama dengan C Begitu Maka berlaku B nya itu sama dengan A bangkat C Disini kan jelas A nya itu adalah dua A nya itu dua Kemudian B nya itu adalah delapan Kemudian C nya itu adalah X Maka disini nanti dengan menggunakan aturan itu Dengan menggunakan aturan itu Katanya B sama dengan D Berarti B nya delapan D nya ini delapan Berarti D sama dengan Delapan Sama dengan B nya delapan A A Berarti A nya dua Dua Karena disini itu A Ini A Berarti kalau ini dua Ini dua Ini C Ini C C nya ada X Berarti ini nanti Nah ini nanti Dua pangkat tiga Sama dengan Dua pangkat X Berarti X nya itu Sama dengan Tiga Berarti X nya tadi siapa sih Dua log delapan X nya itu kan dua delapan Berarti kesimpulannya berapa Kesimpulannya Dua log delapan itu Sama dengan Tiga Jadi dua log delapan ini Yang ditanyakan ini Nah Ternyata sama dengan Tiga Nah itu Kasus Contoh yang pertama Penerapan dari Apa yang dinamakan Divisi Logaritma Atau aturan Logaritma Ya Misalkan G Nah Saya pos Yang kedua Misalkan Yang ditanyakan nanti Akar tiga Log sembilan itu Sama dengan Benar pasti Jangan benar Nah Ini tetap Aturan banyak Akar tiga log sembilan Itu sama dengan Berapa sih Nah Tetap ke aturan ini Kalau ada A Log B Sama dengan C Begitu C Maka berlaku B itu Sama dengan A Bangkat C Nah A nya itu Akar tiga Kemudian B nya itu Sembilan Nah Ini saya misalkan Titik-titik dengan X Ini Saya misalkan Bahwa Akar tiga Log sembilan itu Saya misalkan X Ini sebagai Pengganti Titik-titik Yang mau Kita tentukan Sekarang Sekarang Dengan aturan Ini Dengan aturan Pogelitma Ini Kalau ada B sama dengan C Maka berlaku B sama dengan C A nya ini Kan akar tiga B nya ini Adalah X B nya ini Adalah X C Sorry B nya adalah Sembilan B nya Sembilan B nya Sembilan C nya itu Adalah X Maka ini Nanti akan Berlaku Begitu A A B B B B Berarti Sembilan Sama dengan A A A nya A nya Atak tiga Kalau ini A Ini A Berarti Atak tiga Ini atak tiga Gitu Kemudian C C nya kan X C nya X C nya C C nya itu X Berarti ini Adalah Pangkat X Pangkat X Maka Kita proses Dengan Menggunakan Eksponen Aturan eksponen Ini kan Tiga Kuadrat Itu Sama dengan Tiga Pangkat Setengah X Kenapa Karena Akar Tiga Itu kan Tiga Pangkat Setengah Berarti Akar Tiga Pangkat X Nanti ya Tiga Pangkat Setengah Dibangkatkan X Berarti Sama dengan Tiga Pangkat Setengah X Nah itu asalnya Maka ini Sini terakhir Bentuk Eksponen Persamaan Eksponen Dengan Bilangan Kok Sama Maka Disini Nanti Akan Didapatkan Dua Itu Sama Dengan Setengah X Kedua 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 Sekalikan Dua Berarti X Sama Dengan Dua Nah Dari Sini Apa Artinya Berarti Akar Tiga Lok Sorry Ada Kesalahan Sedikit Nah Disini Ini Nanti Setengah X Sama Dengan Dua Ini Kedua Sekalikan Dua Kedua Kedua Sekalikan Dua Berarti Kesimpulannya Bahwa Ini Tadi Nah Ini Berarti Akar Tiga Lok Sembilan Sama Dengan Titik Titik Tadi Tiga Titik X Tadi Proses Ini Ketemu Empat Berarti Nilai Dari Siapa Nilai Dari Ini Dari Siapa Akar Tiga Lok Sembilan Itu Ternyata Sama Dengan Hifat Seti Proses Ini Dengan Menggunakan Aturan Loka Ritma Nah Tuh Ya Nah Misalkan Lagi Kita Menentukan 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 Lagi Contohnya Kalau Misalkan Diketahui Seber Enam Begitu Lok Tiga Enam Itu Sama Dengan Berapa Nah Gitu Misalkan Kita Menentukan Seber Lok Tiga Enam Itu Sama Dengan Berapa Maka Ini Bisa Satu Yang Seperti Enam Lok Tiga Enam Itu Misalkan X Itu Seperti Untuk Mudahkan Penulisan Nah Dengan Menggunakan Aturan Ini Berarti A Itu Sama Dengan Seperti Enam B Nya Itu Sama Dengan Tiga Enam C Nya Itu Sama Dengan E Berarti Katanya Kalau Ini D Maka Ini D Maka Ini Nanti Akan Berlaku Kalau B Maka Di B Berarti Kalau Tiga Enam Ini Tiga Enam Begitu Nah Kalau Disini A Disini A Maka Disini A Berarti Kalau Disini Perenam Maka Disini Perenam Seper Enam Begitu Ini Kalau Disini Itu C Maka Disini C Berarti Kalau Disini X Maka Disini Adalah X Begitulah Diproses Dengan Menggunakan Eksponen Begitu Diproses Dengan Menggunakan Eksponen Ini Itu Sama Dengan 6 Pangkat 2 Itu Sama Dengan 6 Pangkat Min X Lihat Kenapa Ini Seper 6 Itu Sama Dengan Seper 6 Pangkat 1 Sama Dengan 6 Pangkat 1 Maka Berarti Kalau Seper 6 Pangkat X Begitu Ini Kan Sama Dengan 6 Pangkat Min 1 Karena Seper 6 Pangkat X Maka Ini Berlaku 6 Pangkat Min X Jadi Ceritanya Kenapa Min Ini Berakhir Bentuk Persamaan X Dengan Bilangan Pokok Yang Sama Maka Kami Kesimpulannya Min X Sama Dengan 2 Kalau Saya Bagi Min X Dapat Kalau Saya Bagi Min 1 Dapat X Saya Bagi Min 1 Dapat Min 2 Jadi X Min 2 Berarti Ini Kan 6 Pertiga 6 Sama Dengan X Berarti Semuanya Sepert 6 Log 36 Itu Sama Dengan Min 2 Karena X Itu Min 2 Berarti Ini Seperti Log 36 Sama Dengan Titik 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 Tadi Sama Dengan Min 2 Berarti Ini Akhirnya Akhirnya Ternyata Simpolnya Sepernam Log 3 Eh Sepernam Log 3 Sama Dengan Min 2 Inilah 3 Contoh Ini Cukup Mencerahkan Dua Kita Bagaimana Aturan Aturan Log Log Itu Bisa Dipungsikan Seperti Contoh 1 Contoh 2 Dan Contoh 3 Sehingga Aturan Aturan Yang Awalnya Terumpah Sibu Sibu Seperti Ini Ternyata Lebih Konkret Dengan Contoh 1 2 Dan 3 Ini Untuk Memudahkan Memahami Apa Itu Aturan Log Sekarang Tadi Contoh Yang Tadi Barusan Saya Berikan Tiga Tadi Bagaimana Menerapkan Aturan A Log B Sama Dengan C Sehingga Menjadi B Sama Dengan A C Jadi Contoh 1 2 3 Yang Barusan Saya Bahas Tadi Adalah Aturan Aturan Apa Aplikasi Dari Aturan A Log B Sama Dengan C Maka Berlaku Aturan B Sama Dengan A C Sekarang Di Di Tadi Di Awal Sudah Saya Silo Nah Ini Untuk Dalam Pemahaman Kalian Ini Misalkan Saya Punya 6 Pangkat X Sama Dengan 10 Misalkan Ini Itu Kan Bisa Ditulis Bisa Ditulis 10 Itu Sama Dengan 6 Pangkat X Kemudian X Nya Itu Siapa Bisa Ini Biar Cukup Saya Kalau Misalkan Ada Persoal 6 Pangkat X Itu Sama Dengan 10 Kemudian Ini X Nya Itu Berapa Maka Kita Menggunakan Aturan Yang Kedua Ini Ini Bisa Ditulis 10 Ini Bisa Ditulis 10 Itu Sama Dengan 6 Pangkat X Berarti B Sama Dengan 10 A Sama Dengan 6 Dan C Sama Dengan X Berarti Kalau Ini C Maka Ini C Berarti Kalau Ini X Nantinya Ada X Kalau Disini C C C Begitu Maka Ini C Kalau Ini X Maka Ini X Sama Dengan Ini A Kalau Ini A Ini A Kalau Ini 6 Ini 6 Log Gitu Kan Kalau Ini B Maka Ini B Kalau Ini B Ini B Maka Ini 10 Maka Ini 10 Berarti X Itu Sama Dengan 6 Log 10 Ini Aturan Yang Kedua Kalau Ada B Sama Dengan C Maka C Sama Dengan A B Nah Sekarang Kalau Misalkan Saya Punya 8 Mangkat X Sama Dengan Misalkan 83 Kemudian Kita Ingin Menentukan X Sama Dengan Berapa C Maka Kita Menggunakan Aturan Yang Dicuai Ini Ini Bisa Ditulis 83 Itu Sama Dengan 8 Tangkat X Ini Analog Dengan B B 83 A 8 C X Kalau C Maka C Berarti Kalau X Maka X X Kalau Disini A Maka Disini A Loh Berarti Kalau Ini 8 Berarti Loh 8 Loh Nah Kalau Disini D Maka Ini D Berarti Kalau Ini 83 Maka 83 Nah Coba Aturan Kemudian Yang Ketiga Misalkan Ini 50 X Sama Dengan 1000 Misalkan Nah Kemudian Kita Disuruh Menenturkan X Sama Dengan 8 Maka Dengan Menggunakan Aturannya Dua Ini Bisa Ditulis Ini Bisa Ditulis 1000 Itu Sama Dengan 50 Pangkat X B Nya 1000 A Sama Dengan 50 C Nya Sama Dengan X Katanya Aturannya C Kalau Ini C Maka Ini C Kalau Ini X Maka Ini X Kalau C Seperti Pangkat Maka C Kalau Ini A Ini A Lock Berarti Kalau 50 Berarti Apa 50 Lock Kalau Serib B Maka Serib B Kalau Seribu Berarti Seribu Berarti Kalau Ada Persoalan 50 Di Pangkatan X Sama Dengan Seribu Kita Disuruh Menentukan X Maka Dengan Menggunakan Aturan Yang Dua Ini X Nya Ditemu 50 Nah Itulah Contoh-contoh Untuk Membantu Kalian Memahami Aturan Logaritman Bentuk Khusus Sekarang Sekarang Ada Kasus 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 itu Yang pertama Nanti Kalau Ada A Log A Itu Pasti Sama Dengan Satu Jadi Kalau Ada Log A Sama Dengan Satu Buktinya Apa Ini Buktinya Buktinya Apa Buktin Jadi Nanti A Log A Itu Sama Dengan Satu Buktinya Buktinya A Log A Sama Dengan Satu Buktinya Apa Kita Menurut A Log A Kita Misalkan X Coba Kita Menggunakan Aturan Yang Pertama A Log B Sama Dengan C A Log B Sama Dengan C A Log B Sama C B B B B B A B B A Itu Sama Dengan A Itu Sama Dengan B A Sama Dengan A A A A Ini Sebab Kalau C Ini C Berarti Berarti Nanti Ini Berarti Nanti Ini A Pangkat Satu Sama Dengan A Pangkat X Maka Kesimpulannya X Sama Dengan Satu X Tadi Siapa A Log A Berarti A Log A Sama Dengan Satu Terbukti Sehingga Nanti Siapapun Misalkan Saya Punya Saya Punya Tiga Log Tiga Nanti Juga Sama Dengan Satu Tadi Sudah Dibuktikan A Log A Itu Sama Dengan Satu Seperti Buktinya Ini Kemudian Berarti Kita Bisa Hitung Tiga Log Tiga Sama Dengan Satu Ini A A Ini Satu Berikutnya Nanti Kalau Empat Log Empat Itu Ini Juga Sama Dengan Satu Berikutnya Nanti Kalau Ada Lima Log Lima Itu Sama Dengan Satu Juga Berikutnya Nanti Kalau Ada Enam Log Enam Itu Juga Sama Dengan Satu Berikutnya Nanti Kalau Mempunyai Tujuh Log Tujuh Juga Sama Dengan Satu Kemudian Delapan Log Delapan Log Delapan Juga Sama Dengan Satu Kemudian Kalau Ada Sembilan Log Sembilan Juga Sama Dengan Satu Kalau Ada Log Sepuluh Itu Juga Sama Dengan Satu Ini Yang Terakhir Belum Jelasan Kalau Disini Tidak Tertulis Seperti Gini Kalau Ada Untuk Akar Itu Akar Bangka Dua Jadi Kalau Akar Yang Tertulis Itu Berarti Ada Dua Tapi Kalau Log Begini Log Itu Log Itu Artinya Ya Sepuluh Log Jadi Kalau Tidak Tertulis Itu Berarti Sama Dengan Sepuluh Yang Terakhir Ini Ini Kalau Log A Itu Sama Dengan 1 Dengan Bukti Seperti Ini B 3 3 Juga Sama Dengan 1 4 4 Sama Dengan 1 5 5 Sama Dengan 1 6 6 Juga Sama Dengan 1 7 7 Juga Sama Dengan 1 8 8 Juga Sama Dengan 1 9 9 Sama Dengan 1 Log 10 Sama Dengan Satu 3 Seterusnya Dan Seterusnya Ini A log 1 sama dengan 0 Kalau A log A Sama dengan 1 sudah dibuktikan Sudah diberikan berapa contoh Sekarang A log 1 sama dengan 0 mau dibuktikan Buktinya nanti Kita misalkan A log 1 itu sama dengan X Apa benar Nanti kalau X nya 0 Terbukti bahwa A log 1 itu sama dengan 0 Ini dengan menggunakan aturan yang pertama ini Kalau disini B Berarti ini nanti Pasti B Ini 1 Kalau ini B Sama dengan Kalau ini A Berarti kalau ini A Ini juga A Kalau disini C Kalau ini X Sehingga Nanti akan ditentukan A pangkat 0 Sama dengan A pangkat X Dari sini bisa disimpulkan X nya itu sama dengan 0 Karena X nya sama dengan 0 Maka A log 1 sama dengan 0 Karena log X tadi A log 1 Tadi misalkan X nya 0 Berarti A log 1 A log 1 sama 0 Nah ini terbukti Terbukti bahwa A log 1 itu sama dengan 0 Dengan bukti seperti apa Bukti seperti ini Berikutnya itu Berikutnya nanti Berarti kalau ada K seperti ini Nah 2 log 1 Itu juga sama dengan 0 Kalau A log 1 sama dengan 0 Nanti berikutnya 3 log 1 Itu juga sama dengan 0 Berikutnya nanti Berikutnya nanti 4 log 1 Begitu Itu juga sama dengan 0 Berikutnya nanti Kalau 5 log 1 Juga sama dengan 0 Berikutnya nanti 6 log 1 Juga sama dengan 0 Nanti begitu juga Kalau ada 7 log 1 Itu juga sama dengan 0 Kalau ada 8 log 1 Juga sama dengan 0 Kalau 9 log 1 Juga sama dengan 0 Kalau nanti log 1 Berarti ini 10 Kedatannya juga sama dengan 0 Kalau nanti 11 log 1 Itu juga sama dengan 0 Dan seterusnya Jadi ini Kasusnya A log A itu sama dengan 1 Tadi sudah diberikan Berapa contoh Kemudian ini nanti A log 1 Sama dengan 0 B nya seperti ini Berarti kesimpulannya Seperti ini Dan seterusnya nanti Ya Berikutnya Ini sudah Lebih menyalah lagi Yang mau kita faras Yaitu tentang sifat-sifat log 5 Sedangkan beti nisi log 5 Saya tulis ulang Seperti ini Untuk menghemat papan Saya tulis secara Lebih jatah Jadi kalau ada A log B sama dengan C Jika dan hanya jika B sama dengan Apakah C Itu artinya ada 2 makna Yang pertama Yang pertama itu Kalau A log B sama dengan C Maka berlaku B sama dengan A Dan Kalau B itu sama dengan Apakah C Maka berlaku A log B itu sama dengan C Artinya ini berlaku Polak-polak Dalam bahasa logika matematika Itu Diimplikasi Nah Sekarang Saya akan melihat Sifat-sifat log 5 Sifat-sifat log 5 Sifat-sifat log 5 Yang pertama Adalah Kalau ada A log B Begitu Ditambah A log C Dari Ini namanya Basis Atau bilangan pokok Ini namanya Numerus C ini numerus B itu numerus Bilangan yang mau Dicari Nilai logaritmanya Jadi ini A Bilangan pokok Ini A Bilangan pokok Atau basis B ini ada Numerus C ini juga numerus Maka ini Berlaku A log B Dikari C Nah Ini sifat yang pertama Jadi sifat yang pertama Itu Kalau ada A log B Ditambah A log C Ternyata Sama dengan A log B Dikari C Tapi ini Perlu bukti Perlu bukti Akan saya buktikan Buktinya Buktinya Nanti begini Kalau ada A log B Itu Saya misalkan M Misalkan M Maka Ini nanti B nya ini Nah Kalau ada A log B Sama dengan C Katanya B Sama dengan A pangkat C Kalau ada A log B Itu saya misalkan M Begitu Maka B nya nanti A pangkat M Kemudian Yang kedua Kalau A log C Begitu Saya misalkan M Dengan Logika yang sama Seperti ini Jadi kalau ada A log B Sama dengan C Maka B Sama dengan C Berarti kalau A log C Sama dengan Sorry Bukan M Namanya M Maka C C nanti C nanti Sama dengan C nya nanti A pangkat M Menggunakan Aturan Kalau B Sama dengan C Itu berlaku B sama dengan C Kalau ini Diolah Ini itu Diolah Diolah Begitu Kalau saya Kalikan B Kalikan C Berarti A pangkat M Dikalikan Pangkat M Kalau saya Punya A pangkat M Dikalikan A pangkat M Begitu Itu kan Sama dengan Kalau ini Kali ini Berarti Sama dengan B kali C B Kali C Kalau kalian Dengok Punya Saya Kalau B Dikalikan C B Saya Dikalikan C Begitu Tentunya Tentunya A pangkat M Dikalikan N A pangkat M Dikalikan A pangkat M Kan Begitu Aturannya Kalau B Saya Kalikan C Maka Konsekuensinya A pangkat M Dikalikan A pangkat M Dikalikan M Dikalikan M Maka Maka berlaku A log B Sama dengan C Berarti Berarti Ini B itu Analog Dengan B Kali C A ini Analog Dengan A C ini Analog Dengan M Alog Kalau yang Dikalikan M Dikalikan M Menyebabkan A log Kalau yang Dikalikan M Dikalikan M Berarti Analog Kalau Di sini B Maka Di sini B Kalau B C Maka Ini Adalah B C Sama Dengan Katanya Kalau Ini Kalau A Yang Dipangkat Maka Menjadi Alog Kalau A Yang Dipangkat Berarti Menjadi Alog Kalau Di sini B Maka Di sini B Kalau di sini B C Maka Di B C Kalau Ini Pangkatnya C Ini Sama Dengan C Kalau Pangkatnya M Berarti M Plus N Maka Kan Berlaku Itu Berlaku Itu Ya Dengan Demikian Maka Ingat M Nya Tadi Siapa M Nya Tadi Analog B Maka Ini Berlaku 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 A Log B C Itu Sama N N Itu Adalah A Log B D A Log B Kemudian N N Siapa N N Log C A Log C Begitu Proses Sepertinya Sehingga Ini Bisa Ditulis Ini Bisa Ditulis A Log B Ditambah A Log C Sama Dengan A Log B Kalikan C Terbukti Jadi Terbukti Kalau Ada A log B Ditambah A log C Itu Sama Dengan A Log C Pembuktiannya Seperti Ini Pembuktiannya Seperti Ini Pembuktiannya Seperti Itu Ini Terbukti Saya Jelaskan Biar Paham Kita Ingin Membuktikan Bahwa A log B Ditambah A log C Itu Sama Dengan A log B Dan C Kita Ingin Buktikan Itu Pertama Buktikan Kita Misalkan A log B Itu A log B Itu Sama Dengan A A log B Itu Sama Dengan M A log B Sama Dengan C Jadi A log B Sama Dengan N Itu Analog Dengan A log B Sama Dengan C Kalau Disini B Maka Disini B Berarti Kalau B B Kalau Basisnya A Maka Ini A Berarti Kalau Basisnya A Ini Juga A Kalau Ini Sama Dengan C M Berarti Ini Pangkat M Jadi Kenapa A log B Sama Dengan M Menjadi B Sama Dengan A Pangkat M Menggunakan Aturan B Sama Dengan C Itu Berlaku B Sama Dengan Apakah C Yang Kedua Ini Kita Misalkan A log C A log C Sama Dengan N Sama A Sama Dengan A B Sama Dengan C C Sama Dengan N Katanya Kalau Disini B Maka Disini B Berarti Kalau Sini C Maka Disini C Kalau Disini A Maka Ini A Mau C Maka Ini A Berarti Ini A Kalau C Jadi Pangkat C Kalau N Jadi Pangkat N Sehingga Terakhirlah Seperti Ini Berikutnya Kalau B Saka C B Saka A N Saka A Pangkat N Kalau B Saka C Saka B Saka C Maka A Pangkat M Dikalikan A Pangkat N Maka A Pangkat M Dikalikan N Kemudian B C Ini Sifat A Pangkat M Dikalikan A Pangkat N Itu Sama Dengan A Pangkat M Plus N Jadinya Apa Sekarang Ini Menggunakan Sifat Ini Menggunakan Sifat Ini Coba Lihat Kalau B Itu Sama Dengan A Pangkat C B C Itu Misalkan B A B Yang Memang Misalkan A Ini C Itu Adalah M Plus N Katanya Berlaku A Kalau Yang dipangkatkan A Itu A Loh Yang dipangkatkan A Berarti A Loh A B B B Maka Ini B Kalau Ini B C Maka Ini B C Sama Dengan Kalau Pangkatnya C Berarti Sama Dengan C Kalau Pangkatnya M plus N Berarti Sama Dengan M plus N Berarti A Loh B Ditambah Loh C Sehingga Ini Ditulis Bisa Balik A Loh B Loh B Ditambah Loh C Sama Dengan Loh Contoh Contohnya Begini Kalau Misalkan Yang Pertama Itu 3 Loh 5 Katakanlah 3 Loh 6 Ditambah 3 Loh 4 Nanti Sama Dengan Kalau A Loh B Ditambah Loh C Sama Dengan A Loh D D C Berarti Ini Sama Dengan 3 Loh 6 Dikali 4 Berarti Sama Dengan 3 Loh 24 Tidak 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 Misalkan Lagi Saya Punya 5 Loh Loh Katakanlah 10 Ditambah 5 Loh Loh Seper 6 Maka Ini Nanti Sama Dengan 5 Loh 10 Dikali Seper 6 Berarti Sama Dengan 5 Loh 10 Per 6 Misalkan lagi Kalau Ada 7 Loh 9 Ditambah 7 Loh 5 Berarti Sama Dengan 7 Loh 9 Dikali 5 Berarti Sama Dengan 7 Loh 45 Berikutnya Kalau kebalikannya Ini Kalau Saya Mempunyai Katakanlah 8 Loh 24 Ini Bisa Dizambahkan 8 Loh Berarti 8 Kali 3 Berarti Sama Dengan 8 Loh 8 Ditambah 8 Loh 3 Jadi Kalau Ada A Loh B Ditambah Loh C Sama Dengan Loh B Dari C Berarti Loh B Dari C Berlaku Sama Dengan Loh B Dari Loh C Berarti Ini Nanti Sama Dengan 8 Loh 8 Loh Loh Ini 8 Loh 3 Berikutnya Lagi Kalau Misalkan Punya Loh 90 Ini Nanti Jadi Loh 10 Dikalikan 9 Sama Dengan Loh 10 Ditambah Loh 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 10 Itu Sama Dengan 1 Loh Loh 10 Itu Kalau Dita Tentis Itu 10 Loh 10 1 Ditambah Loh 9 Itu Contoh Contoh Yield Dari Penggunaan Aturan Loh D Ditambah Loh C Sama Dengan A Loh D K C Contoh Contohnya Seperti Ini Tentis